Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Para pemirsa yang rahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Tawheed, kita masuk pada bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh adalah bab yang Syekh boleh mengawali rincian amaliyah-amaliyah yang berkaitan dengan Tawheed dan Syirik. Apabila bab yang pertama sampai bab yang ke-6, maka Syekh masih menjelaskan berusaha menjelaskan secara global tentang hakikat dan makna Tawheed, terdudukannya, kemudian keutamaannya, menimbulkan rasa takut dari perbuatan Syirik, kemudian mendakwakan kalimat Tawheed, kemudian tafsir Tawheed. Maka mulai bab yang ketujuh ini, dan seterusnya Syekh berusaha untuk menjelaskan rincian-rincian tentang amaliyah-amaliyah Syirikiyat atau amaliyah-amaliyah Tawheed. Dan begitulah yang harusnya kita lakukan. Kita tidak hanya mempelajari global, tapi tidak hanya kita secara rinci mengetahui apa yang menjadi bagian amalan-amalan Syirik dan Tawheed. Seandainya Anda hanya sampaikan global kepada masyarakat, tidak akan pernah diingkari. Larangan melakukan perbuatan Syirik, perintah bertawheed, tidak akan ada yang mengingkari. Tapi kalau Anda mulai terangkan yang tafsir, yang detail, yang rinci, maka boleh tidak akan banyak orang yang mulai mereka bereaksi, karena sungguhnya alangkah sangat banyaknya amaliyah-amaliyah yang masuk dalam kategori Syirik yang kemudian mereka tidak sadar, itulah merupakan perbuatan Syirikan. Bab yang ketujuh. Ini bab Bab yang menjelaskan tentang Bahwa memakai gelang atau benang atau yang semisalnya dalam rangka untuk mengangkat balak atau dalam rangka untuk menahan, tolak balak. Ini termasuk diantara jenis atau diantara perbuatan Syirik. Dan dikatakan benar Syiriki, bisa masuknya adalah Syirikun Akbar, bisa masuknya adalah Syirikun Ashar. Jika seandainya orang yang mereka memakai gelang atau semisalnya ini, berkeyakinan bahwa benda yang dia pakai itu memiliki kekuatan tersendiri, Sumber kekuatan yang menolak balak atau mengangkat balak, maka ini adalah Syirikun Akbar. Ini Syirik yang besar. Jika seandainya dia memakai itu dengan keyakinan bahwa semuanya adalah Allah yang menolak balak, yang mengangkat balak, itu adalah Allah Ta'ala. Tapi dia yakini benda ini merupakan sebab, maka ini adalah Syirikun Ashar, Syirik yang kecil. Karena berarti dia telah membuat sebab yang tidak Allah ini terangkan itu sebagai sebab. Para pemirsa yang rahmati Allah, Syekh membawakan beberapa dalil, ayat dan hadith. Yang pertama, Allah katakan, Katakanlah tentang apa yang mereka sembah, selain Allah. Katakanlah tentang apa yang mereka sembah, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang mereka sembah, selain Allah Ta'ala. Apakah seandainya Allah ingin menimpahkan mara bahaya, apa yang mereka sembah, apa yang kalian sembah, apakah bisa menolak mara bahaya yang ditimpahkan Allah SWT. Para pemirsa yang rahmati Allah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin yang menyembah La Ta'ul Zamanat dan yang semisalnya mereka tahu bahwa yang mereka sembah, Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tapi mereka yakini sebagai perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa mereka minta syafaatnya. Yang mereka yakini bahwa annafi dan adhar adalah Allah SWT. Ini orang musyrikin zaman dulu mereka demikian keyakinan mereka tentang apa yang mereka sembah. Seandainya orang sekarang ini bahkan meyakini apa yang mereka minta itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak wadarat, maka ini keyakinan yang lebih buruk daripada keyakinan rahmati sudikin di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan hadith Rasulullah SAW, Imran bin Hussein, dia pernah melihat Nabi SAW, Nabi SAW pernah melihat ada seorang fi yadi halkah, di tangannya itu ada gelang min sufren dari kuningan. Lalu Nabi SAW, Maha Dihi, kata dia minal wahina, apa ini kata Nabi, kata dia ya Rasulullah SAW, ini adalah tolak balak, minal wahina, atau untuk mengangkat ini balak. Maka kata Nabi SAW, lepas, lepaslah, buanglah. Karena sesungguhnya apa yang anda pakai ini, tidaklah menambah anda, kecuali semakin anda lemah, karena anda tergantung kepadanya. Kalau sampai anda mati, dan benda ini masih di tangan anda, anda tidak akan beruntung selamanya. Nabi jelaskan, Nabi ingkari perbuatan tersebut, ada di mana dia menggantungkan harapan kepada benda tersebut, dan ini merupakan bagian kesyirikan, bisa syirkun akbar atau syirkun asgar, tergantung keyakinannya, tapi ini kemungkaran, maka Nabi perintahkan untuk melepas, membuang, dan jangan sampai dia memelihara itu, kalau sampai dia pelihara, sampai matinya, dia bisa menjadi orang yang rugi, tidak akan beruntung sama sekali. Akan merusak agama dia dan keyakinan dia. Kemudian yang terhadir pula, yang dipakai oleh beliau adalah hadis Okbah bin Amir. Okbah bin Amir, beliau paham membawakan hadis Rasulullah SAW, yang Nabi mengatakan, Barang siapa yang dia menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, semoga Allah SWT tidak menyempurnakan urusan dia. Bahwa barang siapa yang dia menggantungkan wada'ah, benda yang terambil dari laut, maka semoga Allah tidak memberikan ketenangan baginya. Dalam urut yang lainnya, Barang siapa yang dia menggantungkan tamimah, maka dia telah menyekutukan Allah SWT. Sehingga tamimah, wada'ah, yang dia gantungkan, dalam rangka mencari ketenangan, dalam rangka untuk menyempurnakan sebuah urusan, untuk tolak balak, atau untuk mengangkat balak, maka ini semuanya merupakan bagian perbuatan syirik yang diingkali Nabi SAW. Dan hadis yang terakhir, ini hadis, di mana Hudhaifah, riwayat Hudhaifah, pernah melihat seorang, di tangannya ada benang. Benang, ada gelang dari benang, dalam rangka untuk mengobati penyakit humah, yaitu panas, demam. Maka kata, maka Hudhaifah ketika melihat itu, diputusnya, dan kemudian dibacakan ayat, وَمَا يُؤْمِنُوا أَخْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُسْرِكُونَ Tidaklah kebanyakan mereka, beriman kepada Allah SWT, kecuali mereka ini menyekutukan Allah SWT. Ayat ini, bicara tentang syirkun Akbar, tapi dibawakan oleh Hudhaifah, untuk mengingkari perbuatan syirkun ashar, dan itu boleh. Menggantungkan, atau memakai gelang, dalam rangka untuk tolak balak, mengubati balak, mengangkat balak, ini merupakan bagian perbuatan syirik, bisa Akbar, bisa ashar, tergantung keyakinannya, maka sahabat Hudhaifah ingkari dengan diputus, dan diingatkan, bahwa ini merupakan bagian perbuatan kesirikan. Dengan demikian, para pemirsa yang rahmatkan Allah, kita hendaknya faham, bahwa seorang muslim, tawakalnya penuh kepada Allah, jangan menggantungkan, sesuatu kepada selain Allah, dan jangan membuat sebab, apa yang tidak diterangkan sebabnya oleh Allah, Anda akan bisa terjatuh, dalam perbuatan syirkun Akbar, atau syirkun ashar. Semoga Allah melindungi kita semuanya, dari perbuatan, menggantungkan kepada selain Allah, dan kita hanya bertawakal, hanya kepada Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!